Halo lah, udah disini. Oke, di video kali ini kita tidak bakal main game ya. Di video kali ini saya bakal nge-react youtuber asal Jepang yang sempat dikasih kesempatan untuk main early access. Iya, early access ya namanya. Early access dari game yang sangat saya tunggu-tunggu sebenarnya. Itu Story of Season Pioneer of Olive Town ya. Mereka bisa dapat early accessnya, early gamenya sebelum gamenya dirilis. Kalau salah gamenya itu dirilis sekitar tanggal 25 Februari atau ada yang Maret juga. Apakah itu Februari di Jepang, apakah yang Maretnya di Universal ya. Eropa, Amerika, Asia dan lain-lain saya kurang tahu. Pokoknya antara Maret, eh Februari 25 sampai Maret tanggal 4 atau 3 gitu. Lupa, ya pokoknya gitu lah ya. Mereka memang youtuber besar ya. Ini saya dapatnya semua jadi semua yang saya akan react nanti ini. Yang footage-footage ini dari Hikakin Games ya. Sebenarnya ada 2 video yang saya mau react tapi sepertinya dari daftar yang saya buat ya. Sepertinya 1 video-1 video saja. Karena kalau digabung sepertinya bakal lama ya. Karena banyak hal-hal yang bakal saya komentari atau mungkin yang bakal kita dapat nih. Dari game ini yang bahkan belum rilis. Mereka sudah main. Jadi kita bakal dapat fakta-faktanya sedikit demi sedikit gitu ya. Yang mungkin tidak ada di trailer atau mungkin tidak ada di video-video saya sebelumnya yang saya bagikan kepada kalian ya. Link-linknya atau di komunitas ya gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya. Supaya kalian dapat video update terbaru dari saya. Atau mungkin di komunitas-komunitas juga. Di tab komunitas saya itu banyak yang saya bagikan kepada kalian entah tentang game apapun itu ya. Oke jadi kita langsung mulai saja. Sepertinya ini ingat ya ini dari Hikakin Games ya. Jadi subscribe dulu jangan lupa like-nya ke channel ini. Sudah 5 juta subscriber loh. 5 juta ya? Iya 5 juta. Oke kita mulai. 5 juta. Nah ini sudah cutscene awalnya ya. Ini sudah selesai buat karakter dia. Ini jalan ceritanya kita dari kota sepertinya. Terus buka pintu keluar rumah. Dan di sini yang paling pentingnya saya ingin memperlihatkan. Nah ternyata motornya bisa dipilih warnanya cuy. Kalau tidak penting-penting amat ya. Jadi mungkin motornya tidak perlu diganti-ganti warnanya. Tapi ternyata bisa berarti nanti ke depannya motor ini memang akan bisa dipakai. Seperti yang di. Saya lampirkan atau lampirkan atau sertakan ya. Pokoknya yang ada di video saya sebelumnya. Atau di komunitas saya sebelumnya. Di tab komunitas. Memang motor ini bisa dipakai nantinya. Gitu ya ada videonya. Mungkin kalian bisa cari di playlist saya di story of season ya. Jadi awalnya kan kalau kita dikasih trailer ini itu warna merah ya motornya itu. Sekarang bisa kita ganti-ganti ternyata gitu. Terus ini menit ke lapan. Kita lompat-lompat aja ya. Karena ada yang sudah kalian tahu juga. Dan tidak terlalu penting. Nah ini dia awalnya di tenda ya. Bukan seperti game-game yang lain ya. Ini dia di tenda. Nah ini tendanya dia bawanya dari motornya. Ada di bagian belakang motornya itu. Mana ya? Oh pokoknya di bagian belakang motornya ya. Itu ada besar-besar. Nah itu tendanya ternyata. Jadi dia bawa tendanya dari kota gitu ya. Memang awalnya ini tidak punya apa-apa. Dan sampai ke sana cuma dikasih lahan sama kakeknya. Atau gimana gitu. Kita buat tendanya di situ. Gitu ya. Wah canggih juga sih. Ini lebih kebertahan hidupnya lebih. Oh. Di sini juga langsung ada ayam. Dan ayam ini bisa langsung kita pet. Nah ini ayam liar ya. Nah di sini ada dialog boxnya. Yang mungkin ya mungkin. Isinya saya kan tidak tahu nih. Ini bahasa Jepang ya. Jadi mungkin kalau bisa kita simpulkan ya. Ini tidak bisa dipet. Maksudnya tidak bisa kita piara. Karena belum ada kandangnya. Di sini belum ada kandangnya ya. Jadi di sini ayam dan hewan-hewan liar yang kita temui itu. Itu bisa langsung kita piara. Kalau ada kandangnya. Jadi untuk awal. Untuk starter ya. Kita itu tidak perlu beli ayam. Tidak perlu beli sapi. Tidak perlu beli kambing. Beli domba. Beli pelinci. Itu tidak perlu. Karena semuanya ada di sini. Tapi kita hanya harus menemukannya. Dan kita pet. Gitu ya. Wah ini. Lebih dimudahkan ya sebenarnya. Tapi. Entahlah. Agak kurang asik. Tapi. Ya asik juga sih. Karena awalnya itu tidak perlu. Beli-beli. Dan kalau saya perhatikan juga. Di sini sistem uangnya. Semuanya agak mahal-mahal sih. Ada yang sampai 20 ribuan. Tapi di sini kita juga dapatnya. Lumayan banyak uangnya. Karena banyak yang bisa kita ambil dari liar-liar ini. Seperti bawang di sana. Nanti kalau kita sudah punya kandang ayam. Kita bisa jual telurnya dengan harga yang lumayan mahal. Terus di sini ada stroberi. Ada pohon yang bisa kita tebang. Ini ada bunga-bunga. Bisa kita ambil. Jadi. Lumayan banyak sih uangnya. Di menit 11 ada juga yang penting. Yang mungkin kita hanya lihat di trailer. Tapi kita tidak tahu lokasinya di mana. Yaitu. Tambang. Nah ini. Nah itu ada tambang di bagian kiri. Nah tambang ini ternyata letaknya. Yang kalau kita lihat di trailer sebelumnya itu. Hanya dikasih lihat tambangnya kan. Terus dalamnya. Tapi di sini dipelaskan tadi. Kita dari rumah. Ya dari arah tenda. Ke kiri. Ternyata di situ ada tambangnya. Ya. Dan ternyata di sini. Tambangnya bukan cuma satu. Tapi nanti kita lihat di menit-menit selanjutnya. Atau mungkin di video ke depannya. Ada tambang lainnya lagi. Yang bisa saya perlihatkan kepada kalian. Intinya di sini nanti kita turun ke tambang ya. Ini kan ada pecahin batu. Kalau di Stardufalli. Tangga turunnya itu ada di bawah batu kan. Sama dengan ini. Tangga turunnya juga ada di bawah batu. Nah ini dia pecahkan. Bem. Belum ya. Bem. Bem. Nah itu dia. Jadi sama seperti Stardufalli ya. Tangga turunnya itu berada di bawah. Batu. Story of Season Friends of Mineral Town juga ada yang seperti itu sih. Tapi jarang-jarang. Jadi ya gitulah. Cuma mau memberitahu kepada kalian. Bahwa ini sebenarnya. Saya kurang tahu ya. Apakah ini bisa dipacul tanahnya atau tidak. Tapi yang jelas dia di sini hanya menggunakan palu saja. Untuk memecahkan batu. Dan dapat tangganya. Kalau kita di Story of Season Friends of Mineral Town. Kita tuh harus menggali dulu. Memecahkan batu lain. Menggali lain. Jadi kita mengeluarkan dua tenaga sekaligus ya. Kalau di sini sepertinya tangganya hanya di bawah batu. Dan tidak perlu mencangkul lagi. Entahlah. Karena di sini tidak diperlihatkan ya. Kita kan tidak dapat early accessnya. Dan mereka juga tidak melakukan itu. Dan sepertinya menurut saya. Ini mereka ada yang disuruh sembunyikan ya. Karena mungkin mereka masih early access. Dan kita tidak boleh diperlihatkan dengan banyak footage-nya. Karena mungkin akan mengurangi esensi kita bermain. Mungkin. Saya kan kurang tahu. Tapi biasanya seperti itu. Misalnya. Yang dapat early access boleh di-post. Tapi jangan diperlihatkan bagian ini. Ini. Biasanya kan gitu ya. Supaya kita. Yang sebagai yang belum main. Yang masih pre-order. Tidak kehilangan. Semangat kita untuk main. Gitu ya. Oke. Terus menit. 12.46 tempat logam-logam selain batu. Ya itu ya. Maksudnya yang ini ya. Nah ini. Jadi selain dikitab pukul batunya. Di sini ada tempat logamnya. Jadi kalau kita lihat ini. Pasti di sananya ada logam. Seperti. Ini apa ya. Kayaknya sepertinya or ya. Dan itu saya kurang tahu. Itu ada mengkilat-mengkilat. Harusnya bisa di-scop sih. Tapi kayaknya mereka tidak scope. Apakah mungkin harus dipacul. Tapi mereka tidak lakukan ya. Sepertinya gitu. Karena ada menyala-menyala seperti itu. Sepertinya. Harus di. Apa gitu. Bisa diambil gitu ya. Nah ini juga. Ada. Nah ini. Ini kalau tidak salah namanya. Macphone. Mereka bilangnya Macphone ya. Corophone ya. Ini dia Corophone. Tapi namanya Macphone. Kalau tidak salah. Dia ada di lantai 10. Di tambang yang. Samping kiri tenda tadi. Gitu ya. Samping kiri arah rumah tadi. Saya kurang tahu gunanya untuk apa. Tapi dia membelikan ini ya. Item yang 3 biji ini. Saya belum sempat mengertikannya. Tapi kalau kalian mengertikan. Ambil handphone kalian. Buka Google Translate kalian. Terus scan. Itu bisa kelihatan apa artinya. Saya belum sempat. Karena ini. Videonya baru beberapa hari kemarin. Baru kemarin. Dan ada video yang seikin games itu. Baru kemarin juga. Jadi. Nah ini jeleknya ya. Di game ini. Dimanapun kalian berada. Waktunya akan terus jalan. Suatu kelemahan. Tapi. Suatu kelebihan juga. Karena kalau begitu. Menurut saya game ini. Memang tidak perlu harus. Kesana kemarin mencari event ya. Karena waktu ini terbatas. Jadi. Sebenarnya kalau game yang seperti ini. Menurut saya. Cara memainkannya itu. Suka-suka kalian. Karena misalnya. Kalian seharian mau di rumah saja. Tidak masalah. Kalau kalian seharian mau. Kesana kemarin. Ke kota. Kemana pun itu. Tidak masalah juga. Karena disini waktunya. Terbatas sekali ya. Jadi tidak mungkin kita itu suatu hari. Harus siram tanaman. Harus urus hewan. Harus ke kota. Harus nambang. Itu tidak mungkin sama sekali. Dilakukan disini. Karena memang waktunya terbatas. Karena waktunya cepat sekali berlalu. Tadi mereka cuma. Masuk ke tambang. Dan. Bam. Habis waktunya. Malam. Dan ini. Bangunnya ya. Bangunnya jam 6 pagi. Cuma mereka kayaknya. Lama bicara tadi. Terus kelasnya sudah jam 7. Ini mulanya dari jam 6. Kalau di. Harvest One A Wonderful Life. Itu tergantung. Kalian kapan tidurnya. Kalian lain juga ke bangunnya. Misalnya kalian tidur cepat di A Wonderful Life ya. Jam 7 malam kalian tidur. Jam 3 mungkin kalian sudah bangun. Tapi kalau disini. Jam berapa pun kalian tidur. Jam 6 bangunnya. Gitu ya. Oh iya ini. Nabur bibitnya. Satu per satu ya. Tapi mungkin kalian kalau dapat skill something gitu. Karena ada di komunitasnya sebelumnya. Kalau di kita menaikkan skill. Skill farming kayaknya. Ini bisa. Tabur bibitnya. Kita bisa langsung sekali banyak gitu ya. Tapi maksudnya. Kalau kita beli bibit satu. Berarti yang hanya ditanam itu. Itu hanya satu lahan saja. Satu petak saja. Tidak bisa. Sampai berkeliling gitu ya. Itu game apa ya. Yang Stardufal atau Friends of General Town ya. Saya sudah banyak main game yang seperti itu. Jadi. Tertukar-tukar ya. Pokoknya gitulah. Intinya. Sebalik satu bibit. Untuk satu lahan. Jadi tidak bisa satu bibit itu. Langsung. Set. Langsung banyak yang ditabur ya. Nggak bisa. Oke. Dan bawah. Kiri dari tenda. Nah. Di sini ada tempat kandang ayam. Dan ada si jembatan yang menghubungkan kita ke suatu tempat. Saya lupa di sini menghubungkannya kemana. Kayaknya. Kalau di atas itu tempatnya ke desa ya. Ke bawah ini saya kurang tahu. Tapi di sini. Kalau kalian mau cari jembatannya. Yang ada di trailer itu. Di bagian kiri bawah. Rumah. Oh iya. Dan ini kandangnya. Misalnya ini kan mereka bikin kandang ya. Dan ternyata kandangnya juga. Bisa dikasih. Nama. Saya kurang tahu ya. Kandangnya untuk apa dibikinkan nama. Tapi mungkin karena di sini. Bisa banyak bikin kandang ini. Mereka bikin kandang. Dan. Di kandang ini. Bisa dikasih nama. Mungkin karena bisa bikin banyak kandang. Jadi bisa dikasih nama ya. Jadi misalnya. Kandang ini hanya untuk ayam. Kandang yang sebelahnya untuk kelinci. Kandang yang sebelahnya lagi. Hanya untuk ayam silver. Atau gimana gitu. Dan mereka namainnya. Kandangnya see you next time. Ada-ada saja gitu ya. Oh iya. Habis ini kayaknya mereka. Memberi. Mempet. Ngepet. Apa sih. Dipet ya. Digituin ayamnya terus. Ayamnya jadi milik mereka gitu ya. Tanpa beli loh. Ini hanya di awal. Tanpa beli. Langsung dapat ayam. Bisa langsung dapat sapi. Asal ada kandangnya ya. Tanda kutip ya. Ini. Sudah lain kan dialognya dengan yang tadi. Jadi langsung bisa dipiara gitu. Kan asik gitu ya. Tapi memang agak mengurangi esensi dalam mencari uang ya. Karena apa-apa sudah ada di awal. Bisa dapat ayam secara gratis. Sapi. Kalau otomatis kalau ayam bisa dikasih begitu. Sapi, ayam, domba, kambing. Bisa begitu juga ya. Ini ya. Jalannya ini. Kalau ke sini. Kalau mau ke kota ya. Itu lewat bagian atas ini. Bagian atas tenda. Ini tendanya agak di bawah. Ke atas itu jalan ke kota. Gitu ya. Bukan ke kota. Ke desa apa. Pokoknya ke pemukiman lah. Nah, ini juga bagusnya ya. Kalau kita pegang kapak. Pegang sabit. Itu kelihatan pegangannya. Jadi kita kelihatan pegang palu-palu seperti ini. Jadi keren juga sih. Jadi lebih realistis ya. Maksudnya kalau kita mau malu ya. Palunya kita pegang gitu ya. Nice. Ini dia ke toko bibit. Dan toko. Eh, bibit ya. Atau logam ya. Toko logam kayaknya. Saya lupa. Oh iya. Ini ya toko logam dan bibit ya. Nah, ini kalian bisa beli kayu. Bisa kalian beli rumput dan sebagainya. Ini ada bibit juga disini dijual. Lumayan banyak sih bibitnya. Ada bibit pohon kayak jeruk, ceri, dan rumput. Ini rumput bisa kita tanam juga nantinya. Bisa juga langsung kita beli untuk pakan, ayam, sapi, dan lain-lain ya. Bukan jerami jadinya. Karena kalau jerami itu kan harus dikeringkan dulu ya. Ini rumput hijau gitu ya. Sini ada daimon. Ada. Haruslah lupa nama karakternya. Ini ada kapal juga yang mungkin nantinya tempat datang turis. Atau mungkin. Kalau ada DLC-nya. Mungkin kita bisa pindah ke suatu tempat ya. Mungkin. Mungkin ya. Saya kurang tahu. Ini dia ke museum. Dalam museum. Itu kayaknya museum deh. Atau ini museumnya. Saya lupa. Ini luas ya tempatnya, daerahnya. Ini dia di tempat membangun-bangun rumah kalau tidak salah. Kita lihat dulu ya. Ah iya betul. Ini carpenter gitu lah ya. Kita lihat apa yang akan dia bangun di sini. Nah. Bangun rumahnya di sini dari tenda menjadi ini. Rumah kayu. Hanya 2000 gold dengan kayu 20. Itu gampang sih. Jadi kita di sini difasilitasi dengan sesuatu yang gampang. Nah ini saja uang mereka. Baru 2 hari main. Sudah 1880 ya. Jadi kalau tinggal cari kayu. Kan kayunya di sini satu kali potong. Bisa dapat 3. Dapat 2. Jadi tidak terlalu banyak. Bisa langsung bikin rumah gitu ya. Asik juga sih sebenarnya. Antara asik dengan tidak menyenangkan. Tapi kalau menurut saya itu asik ya. Mengudahkan karena rumah itu harusnya memang lebih cepat ya. Lebih cepat dibangun ya. Karena yang pertama kalau saya pindah di suatu tempat itu ya bikin rumah dulu dong. Masa ditenda tiap hari gitu ya. Tidak asik sama sekali gitu. Dan saya juga ingin memperhatikan kepada kalian. Kalau di Stardew Valley ya. Atau di Store of Season ya. Kalian buat rumah ya. Buat rumahnya itu. Pasti buat rumah butuh waktu dong. Masalah langsung jadi gitu ya. Kita lihat di sini. Apakah bagaimana ya sistemnya ya. Entah kenapa. Ini langsung jadi gitu ya. Apakah ini videonya mereka cut. Atau tidak. Saya kurang mengerti. Tapi kalau dilihat-lihat ya. Ini di spasi dulu ya. Ini kalian lihat bagian kanan atasnya. Apakah sama persis dengan hari yang setelah buat rumah ya. Ini hari setelah rumahnya jadi ya. Itu kalian di kanan atas. Sama kan ya. Itu berarti hanya sehari jadi gitu. Kalian beli rumah. Langsung jadi. Tidak pakai berlama-lama gitu. Agak aneh sih. Kan buat rumah kan butuh waktu ya. Masa buat rumah langsung jadi gitu. Ya namanya juga game ya. Tidak ada masalah sih. Ada kelebih dan kurangnya. Ada yang lebih realistisnya. Kalau realistisnya tadi tuh seperti kita bawa kapak. Kita bawa palu. Kelihatan kan. Itu lebih realistis menurut saya. Tapi kalau yang tadi tuh buat rumahnya itu. Sangat-sangat tidak realistis sih. Masa rumah langsung jadi gitu ya. Tapi ya. Sudah lah ya. Oke. Kita ke menit 24 ya. Ini kita review rumahnya. Mereka mereview rumah ya. Ini rumah kayunya. Sudah ada langsung perabotan-perabotannya ya. Dengan 2000 gold dan 20 kayu tadi. Kita langsung bisa dapat tempat tidur. Dapat tempat masak yang kecil. Ada WC juga bagian atas itu. Bagian kiri atas. Ada kalender. Ada lemari. Ya. Lumayan sih. Dengan 2000 gold itu worth it sekali ya. Meskipun agak kurang. Kurang gitu ya. Kurang. Kok 2000 langsung dapat segitu. Ini. Aduh. Saya lupa juga nama karakternya. Pamela atau siapa gitu. Sepertinya kakaknya Kai. Di sini kita dapat pancing ya. Kalau kita ke rumahnya si dia ini. Kita diberikan pancing secara gratis ya. Saya kurang tahu apakah harus di hari. Kesekian tadi ini. Atau bisa di hari apapun. Kita kesana dapat pancing gitu ya. Itu eventnya ya. Mereka bilang sakana. Itu untuk mancing ikan. Sakana itu bahasa. Jepangnya ikan. Ini museum. Tempat museum. Kita dikasih kamera di sini. Jadi kalau kalian mau mancing. Ke tempat yang tadi. Yang mirip kayak tadi. Kalau kalian mau dapat kamera. Di sini juga bisa. Eh bukan juga. Bukan juga ya. Di sini tempatnya. Di museum. Nah ini kita lihat cara memancingnya. Sepertinya memancing ini lebih susah. Daripada yang saya kira ya. Bukan seperti Tardufali. Saya agak kurang ngerti ya. Kalau di sini indikatornya ada banyak. Ada ini ada yang warna putih ikannya. Ada yang warna biru. Ada yang warna merah. Apakah merah dia akan lari gitu ya. Ini putih. Apakah dia masih santai. Nah kalau merah saya kurang tahu itu dia apakan. Tapi yang birunya sepertinya. Lebih gampang naiknya ya. Kalau biru indikatornya berarti. Dia itu ikannya sudah mau naik ke permukaan gitu ya. Jadi ini ikannya kalau makin naik. Makin. Pokoknya intinya kalau ikannya ke atas itu. Berarti sudah mau naik ke permukaan ikannya ya. Jadi. Lebih masuk akal indikatornya. Kalau di Tardufali kan naik turun-naik turun gitu ya. Kalau ini dia ikannya memang kalau kita pancing ya naik ke atas gitu. Makin dekat ke permukaan gitu ya. Jadi lebih. Lebih mantep sih. Cuma saya bingungnya. Indikatornya tadi putih, merah, dan biru. Saya kurang ngerti. Saya juga tidak tahu apa yang mereka bilang. Saya tidak tahu apa artinya. Jadi. Gimana ya. Kan bahasa Jepang ya. Nah ini mereka sudah bangun sumur. Itu pagarnya ini. Kita bisa bangun pagar sesuka hati kita ya. Maksudnya kayak Tardufali sekali. Mohon maaf nih. Bukan saya banding-bandingkan juga. Tapi membanding-bandingkannya juga tidak terlalu. Tidak menjelek-jelekkan ya. Kalau yang sesuatu yang bagus itu memang harus dibandingkan ya. Bukan cari yang mana yang lebih bagus. Berarti kalau dibandingkan ya bagus dua-duanya gitu ya. Ini pagar ini bisa dihias sesuka hati kita ya. Jadi. Ini bisa bikin lantai juga. Bisa bikin pagar. Bisa bikin. Dekorasi-dekorasi yang sangat banyak. Tapi ya jelas membutuhkan uang ya. Jadi. Kalau kalian mau menghias rumah. Pastikan uang kalian banyak gitu. Itu aja sih. Karena ini pagarannya saja kayaknya mahal sih. Belum lantainya. Belum dekorasi-dekorasinya. Jadi. Kalau kalian maniak. Dalam hal seperti ini. Ini game yang paling cocok buat kalian. Karena ini. Grafisnya. Bisa dibilang lebih bagus. Daripada Tardufali dan. Story of Season Friends of Mineral Town. Dan ini banyak fiturnya gitu. Bukan cuma. Kalau di Story of Season Friends of Mineral Town itu. Fiturnya dikit. Karena itu game remake ya. Game yang. Dulu di P1. Hanya diberi perubahan sedikit. Jadi. Kurang gimana gitu. Cuma grafiknya lebih bagus. Kalau Tardufali. Banyak fiturnya. Tapi. Fiturnya. Eh bukan. Fiturnya banyak. Tapi grafiknya. Tudia aja gitu. Pixelated ya. Tidak masalah. Karena banyak orang yang suka Tardufali. Itu bukan dari. Grafiknya. Tapi dari. Sisi ceritanya. Fitur-fiturnya. Bangun rumah. Bangun rumahnya. Bangun halamannya. Itu keren sih. Dan ini juga. Ini dua-duanya ada. Grafiknya bagus. Tidak sebagus PS2 punya sih. Yang. Eh. Third personnya itu dari. Bawah ya. Tapi kalau ini bisa begitu. Gila sih. Semoga Story of Season. Series selanjutnya. Bisa dibuat lebih bagus lagi gitu. Maksudnya. Perspektif kameranya itu bisa seperti PS2 gitu. Wah itu keren sih. Harusnya bisa sih. Gak mungkin gak bisa lah. Keren gitu. Kalau bisa gitu ya. Ini alat untuk membuat lock. Ya lockpile. Lockpile. Kalau kayu yang. Baru habis ditebang itu kan belum bagus ya. Bentuknya. Ini alat untuk. Memperbaiki. Bentuk-bentuk kayunya. Jadi namanya jadi. Lockpile ya namanya. Atau bukan jadi bagus lah batang kayunya gitu ya. Bukan. Yang habis ditebang gitu ya. Nah ini juga sudah ada telurnya ya. Dan telur ini lumayan. Lumayan juga sih. Kalau satu memang. Murah. Dijualnya. Tapi kalau kita miara A7 ayam itu sudah langsung dapat. Hampir seribu gold loh. Jadi itu. Lumayan juga. Banyak. Banyak uangnya ya. Banyak kita dapat uang untuk membeli sesuatu yang lainnya. Nah ini resepnya masih sedikit ya. Berarti menurut saya. Apakah mereka dapat resepnya itu dari bicara-bicara dengan. Warga. Tapi tidak diperlihatkan kepada kita. Atau memang mungkin kita dapat bahannya dulu. Baru bisa. Dapat. Resepnya. Atau yang ketiga. Kita naikkan tadi yang. Ini. Ada level 2 memasak itu di bagian kanan. Mungkin kita harus menaikkan level itunya. Level masak. Level kita memasak. Baru bisa dapat banyak resep. Ya. Ada tiga tadi itu. Empat sih. Mungkin juga kalian bisa dapat dari TV ya. Mungkin saja. Karena kalau di Harvestmon sebelumnya kan. Kita dapat. Resepnya dari TV. Bisa dari. Bicara-bicara keluarga. Bicara dari event. Atau setelah kali ya. Kayak dari event. Dari TV. Gitu ya. Mungkin saja sih. Tapi disini tidak diperlihatkan. Kita disuruh mengeksplore sendiri sepertinya. Makanya yang punya uang. Pre-order. Yang punya switch. Pre-order. Yang tidak punya switch. Yang tidak punya uang. Ya sudah lah. Kita nonton saja. Kita sebagai penonton. Karena saya tidak punya switch. Tidak punya game yang jelas ya. Kalau saya punya game yang tidak ada switchnya. Untuk apa gitu. Jadi saya berharapnya. Semoga game ini cepat ke PC sih. Oke. Ini dia. Menit. Sekian menit berapa. Nah ini beli pet ya. Nah disini petnya ada anjing kayak. Inu ya. Inu. Iya bahasa. Jepangnya Inu ya. Ini contoh. Contoh. Saya mau lihat sesuatu. Ini ada anjing. Di bagian kanannya kita ada anjing yang seperti bisa dinaiki. Tapi sepertinya beda ya. Bukan. Kalau anjing yang bisa dinaiki itu sepertinya lebih garang gitu. Nah ini ada kucing juga. Ada kucing yang turun ininya. Wah lucu sih. Jadi kalian kalau. Bisa beli pet yang harga yang 1600 ini. Murah loh. 1600 ini kalian pilih mana. Anjing atau kucing. Dan kalaupun anjing yang mana. Kucing yang mana wah. Banyak pilihannya sih. Jadi kalau kalian mau. Pamer ke teman kalian juga. Yang ke. Punya game yang lain juga. Eh saya punya anjing yang ini nih. Saya punya pet yang ini nih. Kucing yang ini. Wah. Keren sih. Keren keren keren. Ini keren sih. Dan sepertinya. Nah ini. Apakah ini mainan. Atau makanan. Sepertinya makanan ya. Makanan anjing ya. Atau makanan pet ya. Kalau gitu. Sama seperti yang di. Store of season friends of Neralaun ya. Nggak bisa dimakankan semarang. Itu kucingnya. Wah. Keren sih. Keren keren keren. Wah. I love this so much. Saya sampai lupa loh. Saya harus. Ngeriak apa. Tapi ini lucu sih. Dia menyelesaikan jembatannya. Dengan menggunakan tadi. Alat lock itu. Jadi kayunya di. Ubah dari mesin tadi itu. Terus dapat. Lock. File. Pokoknya. Batang kayu yang sudah bagus gitu. Memperbaiki jembatannya. Nah ini juga jembatannya. Tidak selesai dalam satu hari. Kalau tidak salah. Agak aneh ya. Jembatannya tidak selesai dalam satu hari. Tapi rumahnya. Bisa selesai dalam satu hari. Agak. Kurang gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya. Saya. Kagum sih sama orang. Yang dapat. Dapat gamenya ini. Early. Sandanya saya juga dikasih ya. Waduh. Tapi kalau dikasih juga percuma. Enggak punya switch. Wah. Susah. Oke. Kita ke menit 37 dan 40. Sudah mau selesai ya ternyata. Ini sudah beberapa menit ya. Sepertinya sudah lama. Jadi kayaknya video yang satunya itu. Eh. Dari Seikin Games itu. Kayaknya dipisahkan di video selanjutnya ya. Karena ini sudah terlalu lama sepertinya. Nah ini jembatannya sudah jadi ya. Apakah mereka langsung ke sana ya. Ke seberangnya ya. Dan ke seberangnya ada apa ya. Saya lupa. Oh iya di seberangnya sini ada kandang sapi ternyata. Ini kandang sapi ya. Nah itu ada sapinya. Itu yang saya bilang tadi ya. Kita ketemu hewan liar. Kita langsung bisa pet. Ini sapinya bisa langsung dipet. Bisa langsung di jinakan istilahnya. Kan sapi liar ya. Jadi kita harus jinakan. Nah jinakannya itu gampang juga. Tidak. Butuh effort ya. Tinggal di elus-elus. Terus ada dialog box muncul. Apakah kamu ingin miara ini? Anggaplah gitu ya. Bahasa Indonesia ya. Makanya mungkin bukan gitu. Bahasanya ya. Apakah kamu mau ngepet sapi ini? Gitu ya. Ini dialog boxnya. Tapi tidak bisa karena kandangnya belum jadi. Gitu ya. Untuk apa kita ngepet? Kalau tempatnya itu belum ada gitu. Jadi ya sama aja. Liar-liar aja gitu ya. Jadi harus dibangun dulu kandang sapinya. Terus dipet sapinya. Baru bisa kita piara gitu ya. Dan kalau tidak salah. Ini sapinya ini butuh air. Kandang sapinya butuh iron. Yang warna hitam itu kayaknya. Namanya iron. Ingat gitu ya. Atau itu. Di atasnya ada lumber. Atau lockpile gitu ya. Dan rumput. Rumput untuk apa? Kandang sapi. Ya sepertinya sampai sini saja ya. Karena di video di menit-menit selanjutnya ini. Kurang penting juga. Kalaupun penting ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri. Di channelnya Hika Keen Games ya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Hika Keen Games itu. Dia banyak main-main game yang lain sih. Cuma kebetulan dia juga dapat game ini. Ya 5 juta subscriber gitu ya. Dikasih game ini untuk. Ah ini juga ada sesuatu di situ ya. Jadi kalau mungkin. Jalan ini mungkin bisa kita hancurkan. Atau kita buat. Mungkin kita harus upgrade. Kapak atau. Palu-palu ya. Bukan palu-palu. Hammer ya. Mungkin. Atau mungkin ada eventnya. Baru bisa terbuka jalan yang tadi itu. Mungkin saja. Kita belum tahu ya. Karena di video ini tidak ada yang seperti itu. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan channelnya si. Youtuber Jepang ini Hika Keen Games. Kalau kalian mau lihat langsung ya. Kalau kalian mau lihat langsung. Tinggal lihat channelnya. Ada tuh di link. Pokoknya videonya tuh belum terlalu. Paling atas lah. Gitu ya. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya ya. Jangan lupa like, subscribe. Dan. Sebagainya lah. Share ke teman-teman kalian yang lain. Share ke teman-teman kalian. Yang suka game Story of Season ini ya. Jadi. Kita nonton sama-sama. Kita react sama-sama. Dan kita. Apalah. Gitu ya. Doe pamit. Ciao.